Mohon perhatian untuk kita semua dalam rangka kewaspadaan perlu kita tingkatkan kewaspadaan kita terhadap virus corona ini yaitu dengan peningkatan ketika kita keluar rumah di tengah melabahnya virus corona COVID-19 dan jika terpaksa keluar rumah terdapat sejumlah jarak yang bisa kita lakukan untuk mencegah virus corona COVID-19 yang pertama adalah menghindari keramaian atau jaga jarak interaksi sosial jadi kita menjaga jarak interaksi antara sesama manusia yang pertama menjauhi perkumpulan menjauhi perkumpulan menghindari pertemuan masal artinya pertemuan-pertemuan masal kita masyarakat untuk mencoba menghindari dan menjaga jarak antar manusia, jadi antar manusia, antar kawan, antar tetangga, antar saudara kita saling menjaga jarak karena tidak diketahui masing-masing status kesehatan dari orang yang berada di tempat umum atau di sekitar kita karena virus corona ini tanda-tandanya tidak begitu diketahui kemudian meningkatkan jarak fisik dengan orang lain membatasi pepergian yang tidak penting artinya kalaupun itu tidak penting bapak, ibu, dan masyarakat semua untuk tidak pepergian cukup di rumah saja meningkatkan jarak fisik dengan orang lain membatasi pepergian yang tidak penting untuk mengurangi risiko penyebaran virus corona karena virus ini menular antar sesama manusia melalui droplet atau partikel air liur saat penderita bersin atau batuk serta beraktivitas dari rumah kemudian yang kedua untuk anak-anak kita adik-adik kita yang masih bersekolah belajar dari rumah bagi pelajaran mahasiswa dan tidak melakukan aktivitas keluar rumah apabila tidak ada keperluan yang penting jadi bapak, ibu, sekalian sesuai dengan petunjuk pemerintah aturan pemerintah bahwa anak-anak kita sudah diliburkan untuk belajar di rumah atau ada juga para mahasiswa kembali ke rumah kita tidak perlu kita jaga untuk tidak beraktivitas keluar rumah apabila tidak penting kemudian selalu menggunakan masker menggunakan masker untuk menjaga diri dan menghindari pendularan penyakit ke orang lain jadi perlunya masker ini sangat bermanfaat bagi kita dalam rangka pendekaan ketika kita berbicara orang lain berbicara maka akan tersaring pakai masker nah dalam kondisi masker yang bersih ini akan mampu ya mampu menanggulangi wabah ini 25% dari menyebarnya virus corona kemudian menjaga kebersihan diri dan rajin mencuci tangan ya jadi bapak ibu sekalian pencegahan yang paling mudah adalah rajin mencuci tangan jadi ketika kita akan berangkat dari rumah kita cuci tangan kemudian setelah kembali ke rumah sebelum masuk kita cuci tangan biar tangan bersih kemudian praktek mencuci tangan tersebut ya membantu membunuh kumang yang berada di tangan cuci tangan setiap kali sampai cuci tangan setiap kali sampai di rumah saat keluar rumah tentu kita banyak bertemu dengan ngarang ataupun menyentuh benda-benda tertentu dan terbaik untuk menjaga ketular virus adalah mencuci tangan sesering mungkin nah kemudian yang terakhir jika ada anda merasa tidak sehat dengan kriteria demam ya 38 derajat dan satu film disertai dengan kesulitan bernafas atau busa nafas cepat segera berobat keokositor pelayanan KTH jadi yang tadi pak mohon menjadi perhatian kita semua dalam rangka penjagaan penularan wabah korona nah kemudian mohon ini CES Bapak Ibu sekalian bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan masker kami dari Pol PP ada sedikit tidak banyak akan kami bagikan juga ya dan juga apabila Bapak Ibu sekalian kesulitan mendapatkan masker bisa menghubungi aparat pekon di pekon yang masing-masing ya karena sudah disediakan oleh aparat pekon selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati